Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani mengatakan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR merupakan pekerjaan yang dicapai melalui komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan program legislasi nasional dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Karena itu menurutnya, kinerja program legislasi nasional harus menjadi perhatian bersama antara DPR dan pemerintah. Puan mengungkapkan, capaian DPR dalam bidang legislasi sejauh ini cukup memuaskan. Pada masa persidangan lima saja, DPR dan pemerintah telah mengesahkan 11 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. DPR juga telah menyetujui empat rancangan undang-undang sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Dari total 215 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas tahun 2020 hingga tahun 2024, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan 15 undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas. Ia juga memastikan, dalam membentuk undang-undang, DPR selalu memperhatikan berbagai perspektif dan aspek sosiologis serta mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Pembentukan undang-undang menjadi tugas konstitusional DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memenuhi kebutuhan hukum nasional, dan memperkuat kemajuan pembangunan nasional. Dalam membentuk undang-undang, berbagai perspektif, kepentingan, dan aspek sosiologis akan ikut berpengaruh dalam keputusan politik membentuk undang-undang. DPR RI memiliki komitmen untuk mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Tim Deputan, TPR Parlemen, laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!